Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Johana Margaretha. Indonesia! Siapa kita? Indonesia! Siap, saya akan tiplutnya. Kita mulai Liga Final Q&A kali ini. Silahkan, Lido. Bagaimana kesan dari atlet-atlet yang lain yang juga mendapat medali emas, tapi mereka merasa bahwa penyambutan ini hanya untuk tim sepak bola. Itu kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia suka sepak bola. Piala yang berhasil direbut sebelumnya, yang ketiga ini begitu dramatis, begitu menegangkan. Bagaimana perasaan coach saat itu? Pertandingan kemarin itu benar-benar untuk saya berkesan sekali. Selamat datang di Q&A, di Liga Q&A Stadion Metro TV. Dan malam ini adalah malam pertandingan Grand Final antara Q&A Football Club melawan coach Indra Syafrik. Inilah Liga Q&A di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Langsung saja pemirsa, kita akan sambut para pemain yang akan berkompetisi di Liga Final Q&A malam ini. Kita sambut pemain Q&A Football Club. Yang pertama, Abdur Arsyad. Pemain kedua adalah Intan Saumadina. Selanjutnya adalah Eko Suprihatno. Dan pemain keempat adalah Maman Suherman. Dan pemain kelima untuk Q&A Football Club kali ini adalah Valentino Siman Juntak. Terima kasih. Sudah kering berutanya. Q&A Football Club sudah siap, kita akan langsung saja sambut penantangnya. Kita sambut bersama coach Indra Syafrik. Gorton Whanner. Kita Gorton Whanner. Gorton Whanner. Yeay. Colecoach. Yeay. Di Indonesia. Indonesia, siapa kita? Indonesia. Coach apa kabar Coach Indra? Sangat baik. Koki emas timnas tepuk tangan. Oke, para pemain dan juga peserta pertandingan Liga Q&A kali ini ada aturan mainnya. Yang pertama nanti akan ada 9 box. Dan di sini yang berhak memilih box itu adalah Coach Indra. Dan nanti dibaliknya akan ada topik-topik pertanyaan yang akan disampaikan oleh para panelis. Dan setiap pertanyaan wajib ada jawaban. Siap? Saya akan tiup fluidnya. Kita mulai Liga Final Q&A kali ini. Silahkan duduk. Oke, langsung saja. Coach Indra pilih box nomor berapa? Saya sih maunya 5. Nomor 5, langsung di tengah-tengah. Ini ada strateginya juga ternyata ya, pilih kotak ini ya Coach. Lebih baik netral daripada pinggiran ya kan? Oke, kita buka dibalik gambar 5. Hat-trick. Wow. Langsung saja saya akan berikan kesempatan untuk Kang Mama. Coach. Siap. Dibanding dua piala yang berhasil direbut sebelumnya, yang ketiga ini begitu dramatis, begitu menegangkan. Apalagi yang membuat saya lebih tegang ketika Coach sudah lari ke lapangan seolah-olah juara, ternyata tidak jadi. Masih 2-1 itu. Masih 2-1. Bagaimana perasaan Coach saat itu? Pertama, ya itu tadi. Ada Wasid. Yang saya pikir dia sudah meniup tanda berakhirnya pertandingan. Karena saat itu, bisa dibayangkan hanya sekian detik. Yang di situ saya berharap medali emas kan? Nggak taunya. Prit, Wasid, dan dia lewa nggak? Kan peluk saya dari belakang begini. Nggak terus tambah lagi si Tegar, sekretaris tim, dia peluk lagi. Dan saya karena dia larut, saya ikut. Nggak taunya. Prit ini cuma sekali. Jadi, pertandingan kemarin itu benar-benar untuk saya berkesan sekali. Dan banyak drama. Dan kemarin juga, saya ketemu sama Pak Presiden, saya minta maaf ke beliau. Maaf, Pak. Bapak juga kena prank. Saking ramahnya, saking ramahnya saya bikin kaos loh. Nggak domel itu ya? Apa, Pak? Wih. Kami berdiri dong, mau dikasih lihat. 5-2. Kan, ini. Silahkan, Mas Eka. Oke, Coach. Ini kita kan 32 tahun ini nunggu nih. 91 terakhir. Kira-kira, nih kira-kira nih, kami juga cuma meraba-raba. Ada apa sih di sepak bola nasional tuh? Karena pelatihnya belum saya. Wih. Oke. Iya dong. Jadi memang, problemnya mungkin, itu yang saya bilang, sepak bola satu negara akan bagus, kalau pembinaan usia mudanya, itu berjalan bagus. Ada 5 hal yang harus diperbaiki. Satu infrastruktur, kurikulum di satu negara itu harus ada, karena menurut Survey Viva, rangking 1 sampai 20, tim atau negara, itu adalah punya kurikulum. Setelah 2 ini ada, baru kita kembangkan pelatih. Setelah pelatih kita kembangkan, baru kita kembangkan pemain. Dengan piramida sepak bola. Terakhir, kalau 4 ini sudah oke, baru kompetisi. Ini yang harus kita perbaiki, supaya itu tadi, jangan menjadi, tahun ini kita juara, tunggu 42 tahun lagi. Makanya ketua umum, PSSI bilang, jadikan juara itu tradisi. Oleh sebab itu, kita harus berbenang. Oke. Silahkan, Valen. Sama saja dari junior dan senior coach. Kalau kemarin kan, kalau diingat, sebenarnya coach sudah lebih, lebih menangani, apa teknik ya, direktur teknik kan, seperti itu kan. Tapi kemudian akhirnya ditugaskan, kembali untuk menangani timnas. dan ternyata memang momentum itu, memang menunggu penunjukan itu sepertinya. Sehingga setelah 32 tahun, akhirnya kita berhasil meraih medali imas. Ada perbedaan kagok gitu gak coach? Oh saya happy-happy aja, karena memang, sepak bola kan passionnya saya. Saya happy-happy aja. Jadi, kalau orang tanya, mana yang lebih suka, mungkin itu pertanyaan. Mana yang lebih suka, jadi pelatih atau jadi direktur teknik? Saya yang bertanya balik, masyarakat lebih suka saya pelatih, dengan prestasi, atau direktur teknik, dengan beberapa program. Silahkan jawab. Silahkan dijawab. Abdur jawab, Abdur. Karena dua-duanya sama-sama bagus gitu. Sama-sama bagus. Makanya disuruh masyarakat yang pilih. Ada satu momen, dimana ketika timnas kembali ke Indonesia, ada pawah itu. Di situlah euforia. Kemudian, muncullah bagaimana, kesan, dari, atlet-atlet yang lain, yang juga mendapat medali emas, tapi mereka merasa bahwa penyambutan ini hanya untuk tim sepak bola. Mereka merasa, itu perasaannya, atau, Kut Shafri melihat itu bagaimana tuh? Kalau semenurut saya, acaranya kurang tepat. Harusnya memang, jangan digabung dengan, atlet lain. Tetapi karena kemarin digabung, ya akhirnya, terjadi hal yang seperti itu. Itu kenapa? Karena memang masyarakat Indonesia suka sepak bola. Saya pribadi juga merasa nggak enak. ya, karena, ada, yang merasa, tidak nyaman. Betul, betul. Tapi satu hal yang menarik, mungkin, besok ya coach, kalau misalnya ada pawah seperti itu, biasanya pemainnya yang benar-benar, di, ada, hanya pemainnya yang ada di situ, yang ditonjolkan. Jadi, mungkin, pengurusnya mungkin boleh lah ya, di belakangnya nggak sih? Itu tradisi kita selama 32 tahun, Orde Baru. Oh gitu ya? Setelah 32 tahun, benang langsung, itu masih ke bawah. Masih ke bawah. Oke. Tepat lagi ya? Itu dia. Oke, langsung Intan. Katanya kemenangan Indonesia di SEA Games kemarin, itu juga ada campur tangan, maaf ya bola. Nah, tanggapan coach gimana? Selentingan dari siapa? Nah, coach ini kan banyak banget selentingan yang kayak gitu, itu nanggapinnya seperti apa coach? Kalau persepsi orang mungkin bisa macam-macam ya, tapi saya hanya konsen, bahwa saya dikasih tugas, yang saya mulai dari 1 Maret, itu adalah bagaimana membangun tim dengan baik. walaupun banyak masalah-masalah sebelum kita melakukan atau membangun tim nasional SEA Games itu. Tetapi, ya, tugas pelatih memanage semua permasalahan itu. Oleh sebab itu, saya dengan para pelatih, dan itu saya keluarkan di statement saya, dan itu menjadi masalah oleh tim-tim lawan, bahwa Pase Group akan saya jadikan untuk latihan dan seleksi pemain, mencari pemain terbaik untuk semifinal dan final. Apakah ada peran dari mafia? Saya nggak sampai tangan saya ke situ. Tapi yang jelas, Indonesia bukan dimenangkan oleh mafia. Oke, kebetulan dong. Oke, coach sedikit saja dari hat-trick prestasi tadi, sudah ada tawaran dari negara-negara lain ke coach? Saya lebih baik memilih merah-putih daripada negara lain, walaupun apapun yang dia tawarkan. Oke, tepuk tangan dong buat coach Indra. Tetap ke Indonesia, ya, coach. Berarti kemarin buat Qatar bukan karena dilirik sama Qatar, ya, coach, ya? Oke, kita akan lanjutkan ke box selanjutnya. Coach, nomor berapa? Tiga. Tiga, kita buka tiga. Play or pass? Kita mainkan atau kita lewatkan? Boleh pass. Pass dulu? Ini bagian dari strategi nih nampaknya, Pak Len. Ya, karena coach tuh suka pass the ball, pass the ball. Pass the ball, pass the ball, pass the ball. Oke, pas ya. Ya, masih di Liga Final Q&A Football Club bersama coach Indra Safri dan juga para peserta dari Q&A Football Club. Coach, siap dong? Masih siap? Nomor berapa box yang dipilih selanjutnya? Empat. Nomor empat, kita buka. Nomor empat, kita buka. Nomor empat, ya, empat ini. Oh, jadi penalti, ya. Penalti, ini penalti. Coach, selama jadi pelatih ya, atau mungkin juga pemain, pernah nggak mengalami atau mengetahui ada pengaturan skor oleh oknum-oknum tertentu atau selama jadi pemain, apakah juga pernah dideketin begitu untuk match fixing? Karena sulitnya saya mendapatkan posisi seperti sekarang ini dan dinamikanya begitu luar biasa. Siapapun yang mendekati kalau mengarah dia ke hal-hal yang tidak benar, saya lawan. Oh, itu kalau jadi? Saya lawan. Dan bisa dicoba. Jadi pemain? Mau ditawar apapun. Selama jadi pelatih? Tidak ada. Pernah menemui oknum-oknum yang 100 skor? Selama, waktu saya menangani klub ya, kalau nggak salah. Karena ada telpon ke saya. Dan saya bentak-bentak dia. Waktu saya menangani Bali-Yumi. Ya, apa yang ditawarkan waktu itu? Oh, dia akan aturkan skor. Kan nggak masuk akal saya, dia akan mengaturkan skor gitu. Tapi bisa saja terjadi kalau, kalau memang oknum-oknum, baik itu oknum wasit, baik itu oknum apapun, kalau dia melakukan itu dan bersih kongkol dengan orang yang akan mengatur itu, akan bisa terjadi. Bisa dikalahkan. Bisa dikalahkan. Tapi memang fenomena itu ada ya? Pasti ada. Nggak perlu ditutupi-tutupi. Pasti ada. Tepuk tangan dong buat Coach Indra. Satu lagi, Coach. Jika Coach diberikan kesempatan atau kekuasaan untuk mengubah regulasi di persepak bolaan kita, yang mungkin adalah, yang mungkin tidak sesuai dengan harapan. Regulasi seperti apa yang mungkin Coach Indra ingin berubah untuk kemajuan sepak bola kita? Mungkin nggak regulasi tepatnya. Saya ingin yang lima yang saya katakan tadi, itu diperbaiki. Yang prioritas. Contoh infrastruktur. Lima-limanya prioritas. Infrastruktur. Untuk menjadi atlet itu adalah orang-orang yang kaya gerak. Yang multilateral. Anak-anak yang kaya gerak itu ada di desa-desa. Bukan di kota. Oleh sebab itu lapangan-lapangan desa. Di impress kemarin, kita penyempurnan impress. Itu harus dibangun lapangan-lapangan desa. Dan mereka akan bisa bermain di situ. Itu keinginan saya. Yang kedua, kurikulum. Kurikulum penting sekali. Jadi kelima-limanya penting. Kegembangan pelatih, setelah itu baru pengembang pemain, dan baru kompetisinya. Lima-lima ini yang harus kita dorong terus untuk bisa diperbaiki. Coach Indra ini kan juga sangat terkenal, sering sekali belusukan ya, ke wilayah-wilayah pelosok. Nah, itu memang modal sendiri, atau inisiatif sendiri, atau seperti apa sih Coach? Oh, itu konteks 2011. Jadi, 2011 itu saya dimintak untuk jadi pelati tim nasional. Untuk pertama kali. Saya orang yang nggak tahu pemain. Yang kedua, kompetisi nggak ada. Nggak ada tuh kompetisi yang namanya Suratin, EPA, dan tahun 2011 nggak ada. Dan saya disodorkan 56 pemain. Saya untuk mengikuti kualifikasi AFC di Bangkok. Empat kali saya main, lima kali saya kalah. Karena kalau main lagi, kalah lagi. Nah, setelah itulah baru saya evaluasi. Jadi, rupanya pemain-pemain yang 56 itu adalah anak-anak yang sekitar dekat ini aja. Setelah itu baru saya mengambil kebijakan untuk melakukan pemilihan pemain sendiri. Karena kalau disodorkan orang lain, pasti nggak cocok dengan apa yang mau game plan kita. Tetapi saya mencari pemain kan harusnya lewat kompetisi. Kompetisi nggak ada, makanya saya berkeliling ke seluruh Indonesia. Itu mencari pemain dan dapatlah tim FH5CS itu. Dan bahkan Dr. Arkan waktu itu, saya libatkan dalam memilih pemain. Karena pengaruh nama katanya. Itu pengaruh untuk menempatkan pemain di posisi tertentu. Pengaruh nama? Seperti apa sih, Coach Masjulnya? Contoh, nama saya. Tahun 2013. Nama saya itu Indra Safri. Pake Yengki. Ya, Indra Safri. Atas saran Arkan, Dr. Arkan. Ini ilmu, bukan perdukunan. Dan dia bilang, Coach harus ganti nama. Yengki itu diganti dengan J. J. Jadi, Indra Sejafri. Tapi yang lebih dasarnya, saya pulang kampung. Di kampung itu kan, di dinding itu kan, di tempel itu. Gak taunya, nama saya memang Indra Sejafri. Lahir tanggal 2, bulan 2. Tahunnya gak usah disebutin ya. Terus jam setiap. Jadi, saya bilang ke Arkan, berarti ibu saya yang hebat. Memang Indra Sejafri. Kenapa berubah? Tahun 1976, ada EYD. Ejaan yang disempurnakan. J. Menjadi Yengki. Akhirnya, Indra Sejafri gitu. Nah, itu. Karena menurut Arkan, kalau Indra Sejafri, indeks koherennya cuma 5,6. Tapi kalau Indra Sejafri, indeks koherennya 8,9 katanya. Indeks koherennya. Oke, tepuk tangan untuk Coach Indra. Luar biasa sekali ya kisahnya. Ternyata juga ini bukan cocok logi. Namanya dari dulu memang sudah seperti itu. Ternyata, diterawang dengan ilmu pun juga pas ternyata Indra Sejafri. Oke, lanjut. Next box, nomor berapa, Coach? Dua. Dua? Oke. Dibalik nomor dua, kita buka. Offside. Ngomong-ngomong soal offside ini, kita akan membahas hal-hal di luar lapangan hijau, Coach. Nah, langsung saja. Silahkan, valen dulu. Ini offside kan ya? Offside. Dulu kan ada dinamika memang Coach IS dengan Coach Tayo kan gitu kan? Coach Tayo. Sudah clear, bahkan kemarin sebelum semifinal ya? Di semifinal? Iya, Coach Sin datang di situ. Kemudian sudah saling support gitu kan? Setelah juara, Coach, itu bagaimana? Kepo saya pengen tahu. Begitu juara, Coach langsung mengucapkan selamat. Karena memang komunikasi dengan Coach Sin kan lewat penerjemah ya? Karena saya cuma bisa apa? Sarang-sarangnya. Bahasa yang lain saya nggak bisa. Jadi, bahkan Coach Sin waktu semifinal dia datang ke sana dan kita diskusi. Dan itu yang saya sayangan kok. Orang pada mikir hubungan saya dengan Coach Sin itu kok ada masalah gitu. Padahal 3 tahun saya kerjasama dengan Coach Sin. Kan saya Direktur Teknik. Membawai tim nasional karena memang di periode ini tim nasional di bawah saya bukan BTN. Kan di bawah saya. 3 tahun lho saya perankan. Dan semua roadmap-roadmap yang diajukan ke saya. Dan saya komunikasikan ke Ketua Umum waktu itu Pak Wenbule dan berjalan lancar. Di dunia sepak bola itu kita mengenal pelatih hebat itu tidak lahir dari pemain yang hebat. Di sini betul nggak ada giyum seperti itu? Bahwa pelatih hebat itu belum tentu lahir dari pemain yang hebat. Saya bisa setuju bisa tidak. Karena 7 pelatih fenomenal di dunia itu nggak pemain top. Siapa yang nggak kenal Maradona? 6 kali dia pegang tim, 7 kali gagal dia. Jadi pelatih itu tugasnya bagaimana potensi yang dilahirkan, yang diberikan oleh Tuhan, dia kembangkan maksimal. Dan saya setuju, pelatih yang hebat idealnya harus pemain hebat. Yang mau belajar. Kang Maman setuju dengan itu? Yang justru saya bertanya adalah dapat emas, eh diberhentikan jadi Direktur Teknik? Ya, karena masa sih saya sebagai pelatih tim nasional terus melaporkan ke saya sendiri. Kan tidak etis, ya kan? Evaluasi Indra Safri meng-evaluasi Indra Safri. Oleh sebab itu saya bilang ke Pak Ketum, dan untuk lebih cepatnya loncatan perkembangan sepak bola ke depan, coba dicari Direktur Teknik yang lain. Dan dari Jerman? Mungkin. Mungkin dari Jerman, mungkin dari... Kalau dari penjelasan Coach Indra dengan si Kang Maman tadi, diberhentikan jadi Direktur Teknik, ternyata juga memang ada alasan biar fokus juga jadi pelatih. Sebenarnya poinnya satu, Coach Indra ini bukan orang yang rakus, mau rangkap jabatan dan marok. Ya nggak sih Coach? Emang siapa yang rakus dan rangkap jabatan? Kasih kartu merah perlu contoh dong Kak Yo, siapa? Karena Kak Abdur. Saya pengen tanya, negara kita itu lebih berat lawan apa? Lawan Argentina, lawan Palestina, atau lawan angin? Karena setahu saya, setahu saya yang ketiga ini kita lawan dia banyak korban nih jatuh nih. Dan negara entah kemana gitu. Maksudnya apa sih? Itu yang gimana tuh maksudnya? Hah? Maksudnya yang gimana? Ada gitu, dimana gitu. Menurut Coach Indra bagaimana tuh? Dalam membangun tim nasional, FIFA Match Day itu digunakan untuk meningkatkan kualitas tim nasional sendiri di samping mencari ranking. Kenapa harus Argentina? Kan nggak semua pertandingan dari sekian 10 FIFA Match Day yang ada, nggak semuanya kita harus dapat poin. Ada juga yang kita lakukan dengan negara yang di situ unsur industri, hiburan, dan motivasi untuk anak-anak itu kita dapatkan gitu. Contoh Argentina ini datang, anak-anak tambah bersemangat. Argentina aja bisa main di Indonesia. Tentang angin itu Coach, tapi menurut Coach kita udah ada perbaikan nggak sih tentang security matters, tentang crowd control management? Karena kan itu nggak pernah bisa kita lupakan ya, dan harusnya tidak boleh terulang lagi gitu loh. Dengan euforia ini, tentu harus diimbangi dengan selamatan dari para penonton yang hadir gitu. Tentu butuh waktu ya. Saya bukan, ini kan baru 4 bulan, tapi banyak hal yang sudah diperbaiki. Beliau passion dengan bola mungkin, dan esko-esko lain juga saya lihat kompak. Dan akan terlihat nanti perubahannya setelah setahun, dua tahun. Tapi hati-hati Coach, tali rafia buah mengkudu ya? Apa itu? Sama mafia suka bersatu. Wah, sama rancang mawad. Itu ya, memang Coach sudah bilang emas ya? Yes. Dari sebelum babak sebelumnya ya? Jadi begitu kita mulai seleksi aja, kita udah, pertama kita juara. Nah, jadi saya bilang kalau juara bisa juara satu, bisa juara dua, bisa juara tiga. Saya ganti, Garuda, Nusantara, emas. Dan tangan harus ke atas. Dan setiap berfoto, harus ini. Artinya Coach? Satu, nomor satu. Dan akhirnya tervisualize, dan akhirnya alhamdulillahnya puji Tuhan yang kita dapat emas ya. Mantap. Menar sekali, kita masih ingin tahu sekali lagi, apa hati dan juga strategi Coach Indra untuk menjawab pertanyaan para panelis, namun kita jeda dulu sesaat lagi, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban di Q&A. Ya, masih di Liga Final Q&A Football Club bersama Coach Indra Safi dan juga para peserta dari Q&A Football Club. Masih siap dong? Siap! 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 Mana ini peserta? Aduh! Emas, emas, emas! Emas ya? Kita akan lihat ini, siapa pun menangnya? Coach Indra atau mungkin para peserta Q&A Football Club? Coach, siap dong? Masih siap? Nomor berapa box yang dipilih selanjutnya? Tadi dua, sekarang satu. Satu? Oh, sesuai dengan ini ya? Emas, emas. Emas, emas gitu. Kita buka nomor satu. Personal. Nah, kita mau tanya lebih dalam lagi dan lebih dekat lagi tentang sosok Indra Safi. Ini seperti apa sih sosoknya? Langsung saja kita akan mulai dari Alan. Life changing dari 2013 ke 10 tahun nih Coach, sekarang ini personal. Sekarang gimana kehidupan Coach ini? Selama 10 tahun, eh 9 ya, 9 tahun, dari 2011 sampai 2020, kan saya di kepelatihan. Oh, ya. Dan saya merasakan sekali bagaimana di Nemeika di kepelatihan. Setelah itu saya masuk ke Departemen Teknik. Di kantor. Yang biasanya saya, waktu saya jadi pelatih tim nasional, sekretaris tim itu kan dari PSSI. Orangnya PSSI yang datang masuk ke tim. Kan sering saya marahin. Rupanya setelah saya masuk ke organisasi, ke dalam. Memang berat. Ya, memang berat. Tapi, pengalaman saya 3 tahun ini membuat saya merasa lebih komplit ya. Lebih lengkap gitu. Pengalaman lapangan punya. Menjadi Direktur Teknik bagaimana memanage organisasi, terutama Departemen Teknik, saya juga punya. Akhirnya saya sekarang, ya lebih percaya diri saat saya kembali ke lapangan. Makanya kemarin saya nggak banyak kesulitan dalam memimpin tim. Apalagi, tahu sendiri yang saya ajak bekerjasama. Kan memang orang-orang yang sudah penyakit-penyakit mata, tapi dia kan punya background yang luar biasa mereka. Ya kan? Siapa nggak kenal Bima Sakti? Siapa nggak kenal Kurniawan? Ya, jadi saya sampai kepada Titik, sebenarnya saya bukan saya yang hebat. Tapi saya, Piawai, mengumpulkan orang-orang hebat. Untuk menuju saya di sini. World of the day. Kingmakernya. Tapi 17 bulan itu udah nggak pernah terjadi lagi kan, Coach? Oh nggak, lancar. Lancar ya, bahkan ada bonus 17 kali kali, Coach ya. Ya. Amin. Ya, amin. Itu yang paling berubah ya. Nanti kita bagi. Silahkan, Abdul. Saya tidak pernah melihat nih, Coach Indra muncul di iklan-iklan. Nah ini, ini yang dibilang. Kenapa, kenapa itu harus menjadi tolok. Nggak, karena biasanya yang sudah berprestasi biasanya ke jalur iklan. Nggak, ini Kak, Kak, Kak Yola. Ini, Kak Yoh, ini. Ini yang dibilang sama Coach tadi, Davide at Empera. Karena kayak mau bandingin sama Coach yang satu lagi. Bukan. Iya, lho, lho. Kenapa itu harus menjadi tolok. Saya tidak bandingin ini. Kenapa harus ditanya. Tapi ada tawaran nggak pertanyaan itu? Ada tawaran nggak, Coach? Ada tawaran iklan nggak, Coach? Ada, ada tawaran. Tapi, ya saya nggak bisa acting. Sama tadi, saya nggak bisa acting. Hanya karena alasan nggak bisa acting, Coach? Ya, mungkin nggak laku juga ya. Tapi ada deal. Belum deal. Belum deal. Atau harganya terlalu tinggi. Oh, itu masalahnya kenalan. Cuma yang jelas, saya, saya mau. Tapi mau, Coach. Kalau ada yang menawarkan dan deal sesuai, mau. Nah, jadi tahun 2013, kan lagi gencar-gencar itu. Pemain sepak bola nggak boleh beriklan. Akhirnya miskin-miskin tuh anak-anak. Iya, kasihan juga. Iya kan? Kenapa sih salahnya beriklan? Setuju, Coach? Nggak ada masalah beriklan. Ya kan? Kasian juga tuh era Evan Dimas. Yang pemain-pemainnya waktu itu banyak yang diminta untuk beriklan. Dilarang oleh PCC waktu itu. Ya kan? Dilarang oleh PCC waktu itu. Karena katanya, kalau dia iklan atau tampil di TV, akan merusak mental. Mentalnya mananya yang rusak? Apa yang rusak? Menurut Kak Maman gimana tuh? Justru saya mau lihat Coach, menjadi bintang iklan sosis kebayang nggak? Atau menjadi iklan minuman berenergi? Minuman berenergi lah. Karena kalau berenergi, kebayangnya singa saya. Ah, gitu kan? Lebih susah mencari susunan pemain untuk ASEAN Games atau mencari vendor catering untuk pernikahan anak? Dalam sekali. Lain-lain sulit tuh. Karena memang stress untuk menikahkan anak. Itu kan beda tuh. Iya kan? Bisa-bisa kita mau cari catering, ini enak nggak? Ini enak nggak gitu. Kalau saya lebih suka menyusun pemain. Jadi waktu kemarin nyusun cari catering itu pusingnya nggak? Pusingnya minta ampun. Karena harganya atau karena enaknya? Karena apa? Dengan istri berdebat terus. Dia mau ini, saya mau ini. Dia mau yang mahal, saya mau yang murah. Saya harus berdebat dengan istri. Kalau nyusun pemain kan nggak perlu bertambah. Nggak perlu berdebat. Paling dengan asisten. Tanggapan istri ya. Lebih berat berdebat dengan istri? Oh, lebih berat. Saya menghimbau, saya menghimbau. Jangan pongah. Jangan sombong. Sehebat apapun. Oke. Terima kasih, Coach. Itu pelajarannya. Oke, next pong. Coach, silakan. Nomor berapa? Enam. Enam. Kita buka. Nomor enam. Tarkam. Oke, Tarkam. Kita mau bermain cepat kali ini. Dan kita akan berikan kesempatan yang pertama untuk Abdur terlebih dahulu. Saya itu sebenarnya penasaran aja. Ini saya penasaran. Saya dengar-dengar cerita-cerita dari teman-teman saya. Cuma saya pengen tanya langsung dari Coach Indra. Coach Indra kan pilih pemain pada waktu itu kan cari-cari. Belusukan segala macam. Waktu itu, apa yang membuat Coach Indra yakin untuk pilih Yabes Roni itu? Kebetulan dia itu dari NTT. Akrab juga dengan saya. Jadi saya pengen tanya. Kok bisa orang ini masuk timnas pada waktu itu? Ya kan ada parameter ya. Waktu saya di Bali United, kan saya bikin Akademi Bali United di Kupang. Dan saya datang juga ke Alor untuk menyemangati anak-anak Alor. Dan sekarang, saya pikir sepak bola di NTT mungkin lama makin bagus. Alhamdulillah. Dan Yabes juga, dia salut juga. Nggak hanya sukses di sepak bola, tapi dia serjana. Luar biasa. Oke, teman-teman. Satu lagi panelis untuk Box Tarkam, Mas Eko. Coach, di dalam satu kebijakan atlet, ini ada yang namanya naturalisasi. Sebetulnya, seberapa pentingnya sih kita nyari orang di luar? Eh, Indonesia ini 200 jutaan, masa iya? Nggak ada sih pemain-pemain yang luar biasa. Apalagi, Coach Indra itu kan udah belusukan kemana-mana. Ini ngapain kita pakai naturalisasi pemain juga? Ya, karena saya memang di Departemen Teknik. Jadi, kebijakan itu muncul waktu Pak Iwan Bulek. Karena kita mau menghadapi Piala Dunia waktu itu, kita butuh pemain-pemain tambahan di posisi-posisi tertentu. Dan itu harus permintaan pelatih tim nasional. Makanya, setelah ada surat resmi dari pelatih tim nasional Kusin ke saya, dan saya menyampaikan bahwa kita butuh pemain ini untuk dinaturalisasi. Dan itu program yang sifatnya sementara. Jadi, persyaratan untuk menjadi pemain tim nasional, satu, wajib warga negara Indonesia. Yang kedua, dia sudah berpindah asosiasi. Yang ketiga, kualitas. Kalau tiga-tiganya sudah dipenuhi, baru bisa. Kira-kira kita sampai kapan, Coach? Memerlukan itu? Jawabannya bukan sampai kapan. Kalau memang kita tidak mau, contoh nih pemain asing menjadi raja di Liga kita, ayo kita bersaing dong. Oleh sebab itu, kita yang harus meningkatkan kualitas. Sama dengan pelatih, kita nggak mau Liga 1 dilatih oleh pelatih asing. Tapi pelatih lokal, ayo dong. Harus fight, ya Coach. Tingkarkan kualitas kita. Setuju, Coach. Dan harus bersaing. Karena nggak bisa dunia yang sudah mengglobal kayak sekarang, terus kita batasi-batasi nggak bisa. Thank you, Coach. Kita akan lanjut ke box selanjutnya. Nombor kesukaan saya nomor 8. Freaking. Nah, box freaking ini akan kita berikan kesempatan dua audiens kita untuk bertanya langsung ke Coach Indra. Yang pertama, silakan rekan-rekan. Oke, saya Desma Zaminadiyah Putri dari Universitas Pamulang. Ini Coach, pelatih siapa sih yang menjadi trendsetter-nya Coach Indra dan siapa pemain bola yang Coach Indra idolakan? Tentu setiap masa ada. Tapi saat ini, saya terinspirasi dengan Pep Guardiola. Pep Guardiola. Oke. Kalau pemainnya? Kalau pemain, sering saya orang nanyain, pilih Maradona, ayo pilih Ronaldo atau Messi. Saya pilih Karunia Tuhan. Messi. Messi yang mau main. Oke, selanjutnya. Ya, Coach. Perkenalkan, saya Iman dari Football Traveler Tangerang. Ya. Ya, saya mau nanya. Selama ini kan timnas U23 belum pernah lolos ke putaran babak final piala AFC ya? Nah, melihat pembagian grup yakin lolos atau tidak? Oke, silakan Coach. Kemarin, drawing AFC, kualifikasi AFC, saya lagi di Masjid Nabawi. Tuhan, berikan yang terbaik. Padahal, ini Australia yang masuk atau Turkmenistan? Eh. Turkmenistan yang masuk. Kalau pertanyaannya optimis, kalau itu grupnya, saya optimis. Baik. Amin. Amin. Ya, masih di Liga Final Q&A Football Club bersama Coach Inda Safri dan juga para peserta dari Q&A Football Club. Kita mulai box selanjutnya. Box nomor berapa? Tujuh. Tujuh. Oke. Tujuh. Orangnya Marcelino nih. Marcelino Ferdinand. Top secret. Kita langsung serahkan yang pertama, Abdur lagi. Ini rahasia yang saya pengen tahu aja. Kepo gitu. Maksudnya Coach Indra tuh selama ini yang saya nonton waktu SEA Games kemarin itu, ke lapangan itu selalu celana training, jaket sampai ke atas, begitu. Maksudnya kalau Coach-Coach yang lain kan pakai kemeja apa, itu pada waktu itu kenapa? Memang lagi dingin atau apa? Enggak. Selalu pakai itu. Saya kan patuh aja dengan koi. Tapi kemana-mana tangannya terus bergerak dengan tasbih. Saya merasa nyaman aja. Berdoa sebelum memulai pekerjaan. Ada inspirasi yang muncul. Contoh waktu Bima menawarkan ke saya, Coach kita harus ganti pemain. Coach diskusi sama Kurniawan sama Eko. Dia munculkan lah pemain dua ke saya. Beckham dan Topani. Terus, Tuhan tolong siapa ya? Saya dapat. Tetapi, itu berasarkan teknis. Kita tinggal waktu berapa menit. Vietnam mau menyelesaikan pertandingan lebih cepat. Dan saya tahu itu. Dan saya bilang ke pemain, Topani, sampaikan ke Marcelino, ke Rido, kamu main deep, tunggu dia. Dan kamu jangan rebut bola. Kamu tunggu dia salah. Saat dia salah, attack cepat. Dan salah itu terjadi saat ada si... Kenapa saya pilih Topani? Dia punya persyaratan untuk deep depending with counter. Coba bayangkan, bola jatuh, dia kontrol. Dia dribbling, menjauh dari lawan, dan lawan tarik, dia nggak jatuh. Dan setelah itu, dia attack. Dan dia kasih, dan dia menyelesaikan. Dan dia adalah kunci dari teman-teman. Baik, terima kasih Coach Indra. Wow, kita akan lihat dong. Box terakhir. Ini final. Box terakhir, sembilan. Oke, kita buka ya Coach. Karena tidak ada pilihan lain. Big match. Oke, kita petangkan dulu. Kita kasih semangat untuk Coach Indra. Big match. Oke, big match. Yang kali ini, langsung akan dibawakan oleh rekan saya, Intan. Seperti apa aturannya? Oke, kali ini, ini ada rapid question bersama Coach Indra Safri yang bakalan ngelawan perwakilan dari tim kita. Bang Valen, yang masih menjurutkan. Aturannya dulu ya. Aturannya dulu ya. Ini akan ada pertanyaan cepat ya, yang harus dijawab dengan cepat. Tapi, untuk menggantikan belnya, mungkin Coach akan berteriak bola, Bang Valen berteriak gawang ya. Nanti kita akan sama-sama milih ya, siapa yang lebih duluan. Oke. Jadi sebelum disebut namanya, jangan jawab dulu. Jangan jawab dulu. Oke, pertanyaan yang pertama. Langsung siap-siap ya, Bang Valen teriak gawang, Coach teriak bola. Dari mana asalnya permainan sepak bola? Dari negara mana? Bola. Pertama kali sepak bola itu berasal. Bola. Gawang. Coach, Coach Indra. Coach Indra. Oh, bola-bola tadi jawab. Silahkan jawab. Inggris ya? Enggak lah, Inggris itu kan, it's coming home, it's coming home, dia kan ngeklaim sendiri. Menurut gue dari Brazil. Wah. Brazil. Oke, sekarang jurinya adalah Kang Maman, Mas Eko, dan Abdur. Nah. Kalau saya ke Inggris sih, Mas Eko? Setuju. Inggris. Kang Maman? Kang Maman. Sebagai cabang olahraga dari Inggris, tapi sebagai permainan, ada tiga tuh yang bilang, Romawi, Mesoamerika, Aztek, atau Cina. FIFA bilang Cina. Cina. Oke, jadi jawabannya kita mengacu ke FIFA. Oke ya, Cina. Setuju? Oke, jadi tidak ada yang benar, teman-teman dong. Tapi itu berhasil, gak ada kan mas kan? Iya, Yang potong kepala itu ya? Iya, yang abad 2 atau 3 sebelumnya. Karena Coach Indra tahu, ternyata latar belakangnya Coach Indra. Oke. Oke. Oke, lanjut. nah ini nih. Berapa ukuran, lapangan sepak bola, lapangan sepak bola, yang biasanya digunakan? Coba Bang Valen. 120 kali 70. Salah. Salah. Coach Indra bisa jawab? Mau jawab? Ada 2 ukuran. Iya, beda-beda loh. Ada ukuran, ada yang 110 kali 97. saya sendiri juga lupa loh. Tapi gak apa-apa, karena Coach pelatih, kita percaya Coach. Oke, 2-0 ya. 2-0 ya. Udah 2-0 ya. Min 2, tapi dari 6 kan? Berarti masih ada. Masih ada. Masih. Masih kan Coach? pertanyaannya ketiga. Pada permainan sepak bola, berapakah ukuran diameter bolanya? Wee, mak. Saya nyelah Coach. Oke, langsung jawab, langsung jawab. Boleh Coach berapa? Boleh. Karena ada, Messi minta. Lebih dari 50 lah ya. Betul. Lebih dari 50. Mana kamera mana yang nyala? Betul, lebih dari 50. Pemirsa, tadi saya itu telat karena dari Bandung. Kayaknya mereka briefing duluan nih. Betul, lebih dari 50. Mana Intan? Karena jawabannya 68. Silahkan Intan. Coba berapa? 68 sampai 70 cm. Lebih dari 50. Berarti benar jawabannya. Oke, 30. Oke, selanjutnya Intan. Selanjutnya ya. Aneh banget. Oke. Apakah organisasi induk dari sepak bola internasional? Gawang! Iya. Apa? Apa? Jawabannya apa? Federation International Football Association. Iya. Oke, kali ini kita kasih. Tiga, 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 Oke. Suka pipa. Lanjutkan, Intan. Tiga, satu. Apa saja teknik mengoper bola? Tinggal deh. Gawang. Gawang. Oke. Sebutkan tiga minimal. Passing. Passing itu oper bola. Heading. Oke. 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 Jadi Intan, yang bener apa? Yang bener apa? Yang bener apa? Tanya coachnya dong. Yang bener apa? Yang bener apa? Mengoper itu kan sama dengan memasing bola. Iya. Passing dengan kaki dalam, pergi luar, punggung kaki. Itu dia. Ya makanya itu yang paling bener. Punggung kaki. Iya betul. Hah? Itu apa? Oke. Depan gak keluar. Ya gue udah panik lah. Gue ketinggalan. Jadi Intan, hasilnya gimana? Hasilnya jadinya, karena tadi coach lebih lengkap, jadi jawaban terakhir buat coach ya. Jadi yang menang coach. Baik, terima kasih Intan. Sudah memandu big match kali ini. Dan untuk pemenangnya, dapat hadiah ya. Rekan-rekan mungkin boleh dibantu untuk saya ingin menyerahkan hadiahnya buat coach Indra. Oke. Coach, boleh berdiri. Ini hadiah untuk pemenang big match kali ini. Ini ada jersey. Buka ya. Jersinya dibuka ya coach. Diperlihatkan di kamera. Ini jersey-nya. Q&A. Jafri. Nomor satu, Indra Syafri. Dibalik lagi coach. Dibalik lagi depannya. Siap, 2024. Oke. Terima kasih coach. Coach, terima kasih. Terima kasih. Silahkan duduk lagi. Coach Indra, sekali lagi terima kasih ya. Sudah menjadi koki emas timnas dan membuat bangga masyarakat Indonesia. Sukses terlalu untuk seluruh langkah-langkah dan juga rencana-rencana di kompetisi selanjutnya. Kita dukung bersama Indonesia. Maju bersama coach Indra ya. Oke. Para panelis, terima kasih juga untuk partisipasinya. dan membuat saya sekian dulu Q&A kali ini. Semoga menginspirasi Anda dan terus semangat selalu, jaya selalu sepak bola Indonesia. Sekian dulu saya Johanna Margareta, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Terima kasih, coach. Terima kasih. Terima kasih. Silahkan. Indra Syafri. Lika-liku perjalanannya banyak hat-trick, namun hasilnya selalu ciamik. Kingmaker lapangan hijau yang bikin lawan tim Garuda kacau balau. 32 tahun penantian bikin gemas, akhirnya timnas berhasil meraih emas. Prestasi C Games 2023 menggugah kembali hasrat sepak bola Indonesia harus maju ke piala dunia. Sang koki emas Indra Syafri jadi bukti. Tirakat dan kegigihan adalah kunci meraih mimpi. Persiapkan diri yang terbaik untuk berkompetisi. Jangan sampai anak negeri sendiri terdepak fenomena naturalisasi. Terima kasih, coach Indra Syafri. Semangat lambungkan tendangan kemenangan untuk TV Kervidu. Metro TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.